Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin cookies kurma ini cara bikinnya gampang aja dapetnya 2x toples yang ukuran 500 gram dan bahan-bahannya juga simple aja seperti bikin cookies pada umumnya dan ini enak banget juga penasaran gimana cara buatnya? ditonton sampai selesai ya yuk kita mulai bikin baiklah langsung aja kita siapkan wadah yang cukup disini kita masukkan margarin saya pakai yang merek blue band lalu tambahkan juga dengan mentega kurang lebih komposisinya seperti ini aja lalu tambahkan lagi dengan gula halus kemudian kita mix menggunakan mixer kecepatan rendah aja lamanya ini gak sampai 1 menit jadi sebelum 1 menit saya stop lalu saya mau masukkan 2 butir kuning telur dan dimix lagi jadi totalnya dari awal sampai kuning telurnya masuk ini 1 menit aja gunanya supaya nanti cookiesnya gak melebar saat dipanggang lalu saya mau tambahin lagi mix lagi sebentar aja disini saya tambahin susu bubuk 1 saset banyaknya 27 gram itu kemudian tambahkan juga dengan tepung maizena lalu saya mix lagi sebentar aja hanya beberapa detik aja sampai dia rata kemudian setelah rata saya lepas mixernya tadi diaduk sebentar pakai spatula dan ditambahkan dengan tepung terigu saya pakai yang tepung terigu protein rendah biasanya yang kunci biru ya kemudian diaduk lagi sampai rata setelah rata kita masukkan kurma nya ini kurma boleh model apa aja kurma nya tapi kalau saya pakai kurma madu yang agak basah itu banyaknya kurang lebih 10 butir dipotong kecil-kecil aja dan kalau mau pakai kurma yang lain juga boleh-boleh aja sih terus kemudian kurma nya juga bisa ditambah atau dikurangi sesuai selera nah kemudian ini setelah rata saya mau pakai sendok takar kira-kira setengah sendok makan lalu dibulatkan biasa disusun pada loyang loyangnya sebenarnya enggak di alasi baking paper juga enggak apa-apa dia enggak akan lengket ya nah dibulat-bulatin seperti ini biasa aja dan dilakukan sampai kalau mau model seperti ini semua boleh tapi kalau saya mau ada yang dicetak juga menggunakan cetakan cookies boleh juga itu bisa dilakuin dan ini setelah semuanya selesai saya mau tekan menggunakan garpu seperti ini biar dia lebih pipih dan lebih ada motifnya ini cuma separoh adonan aja saya bentuk seperti ini nanti separohnya saya mau cetak pakai cetakan cookies bentuk apa aja sih bebas dan yang ini separoh adonannya kita pipihkan dulu di alasi plastik kemudian dipipihkan menggunakan rolling pin atau alat apa aja botol juga bisa kemudian setelah pipih saya menggunakan cetakan seperti ini motifnya bulan sabit seperti ini dan satu lagi nanti saya mau cetak motif bintang lakukan sampai selesai nanti sisa-sisa adonan pinggirannya ini juga masih bisa dibentuk lagi ya dan setiap apa namanya cake cookies yang terbentuk misalnya agak kurang rapi bisa dirapi-rapiin sedikit menggunakan tangan selamat menikmati dan kalau sudah selesai semua seperti ini kita siap tinggal panggang dalam oven yang udah dipanaskan kalau saya pakai suhu 150 sampai 170 derajat lamanya 20 menit api atas bawah tapi bisa dilihat cookies kan emang kita panggangnya bisa 2 rak sekaligus atau 3 rak tapi bisa tetap diperhatiin nanti yang udah matang duluan bisa ditukar-tukar loyang bawah ke atas loyang atas ke bawah ini dia nih hasilnya ini matangnya pas gak ada yang gosong alhamdulillahnya nih terus rasanya enak dia juga khas cookies kering seperti itu bisa disimpan lama di toples dan jadinya segini 2 toples ukuran 500 gram ini juga udah ada yang dicembilin juga dan wangi harum aroma butternya bikinnya pun gampang bahan-bahannya lumayan simpel dicoba di rumah ya boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi cookies apalagi siapa tau kapan-kapan kita coba bikin disini jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video break thank you for watching, thank you for subscribe see you next video bye-bye